Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah yang maha pengasih dan maha baik. Terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyanyap. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari engkau di kehidupanku. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari kitab Markus 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Lalu Jakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedes, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu ke sepuluh murid yang lain menjadi marah kepada Jakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Kamu tahu, bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, Hendaklah ia menjadi pelayanmu, Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya, Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat Renungan Pagi kita terambil dari kitab Markus 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Mari kita mulai renungan pagi kita, Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, Melayani orang lain bagi Tuhan, Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh seri dan voisi. Mari kita mulai kisah inspiratif, Banyak orang mengenang aktris Nichelle Nichols karena perannya sebagai Letnan Uhura dalam film seri Sainter Trek yang asli, Mendapatkan peran itu adalah pencapaian tersendiri bagi Nichols, Karena ia menjadi salah satu wanita berkulit hitam pertama yang muncul di acara TV berskala besar, Namun, masih ada pencapaian yang lebih besar daripada itu. Nichols sebenarnya pernah mengundurkan diri dari serial Sainter Trek setelah musim pertamanya dan bermaksud kembali ke dunia teater. Namun, ia bertemu Martin Luther King Jr., Yang mendorongnya untuk tidak meninggalkan serial tersebut. Menurut Dr. King, Itulah kesempatan pertama bagi orang berkulit hitam untuk tampil di layar kaca sebagai seseorang yang cerdas, Cakap melakukan sesuatu, Bahkan pergi ke luar angkasa. Dengan memerankan Letnan Uhura, Nichols meraih pencapaian yang lebih besar menjadi inspirasi bagi para wanita dan anak-anak berkulit hitam Untuk meraih cita-cita mereka. Ini mengingatkan saya pada peristiwa ketika Jakobus dan Yohanes meminta Yesus untuk memberi mereka dua posisi terbaik dalam kerajaannya. Alangkah luar biasa pencapaian mereka jika mereka mendapatkannya. Akan tetapi, dalam tanggapannya, Yesus tidak hanya menjelaskan kenyataan pedih yang terkandung dalam permintaan mereka, Tetapi juga memanggil mereka untuk meraih tujuan yang lebih mulia. Dia berkata, Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Para pengikut Yesus tidak sepatutnya hanya mengejar pencapaian pribadi, Tetapi juga seharusnya, Seperti dia, Menggunakan posisi mereka untuk melayani orang lain. Nichelle Nichols tetap bermain desain tertrek demi pencapaian lebih besar untuk menginspirasi orang-orang berkulit hitam. Kiranya kita pun tidak hanya puas dengan pencapaian pribadi, Tetapi mau menggunakan posisi apapun yang kita miliki untuk melayani orang lain bagi Tuhan. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, Tujuan apa yang Anda kejar bagi pribadi dan karir Anda saat ini. Pintu apa saja yang dapat Anda bukakan bagi orang lain saat ini. Hal ini patut kamu ketahui, Permintaan Jakobus dan Yohanes untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus setelah dia dimuliakan menunjukkan ketidakpahaman mereka bahwa jalan yang dilalui Yesus menuju kemuliaan adalah jalan penderitaan. Yesus menanggapi mereka dengan menyampaikan tentang cawan, dan baptisan, yang akan dia terima, simbol dari penderitaan yang harus dia hadapi untuk menyelamatkan umatnya. Dia bersedia minum cawan penderitaan tersebut dan menjadi seperti umatnya demi menyelamatkan mereka menggantikan mereka menanggung konsekuensi dosa. Dalam menanggapi permintaan Jakobus dan Yohanes untuk menerima tempat yang terhormat, Yesus justru menjanjikan mereka bahwa sebagai murid-murid Kristus, mereka akan menderita seperti dia. Yesus juga menggunakan kesempatan ini untuk mengajarkan murid-muridnya tentang pemberian diri dalam pelayanan. Menjadi pelayan? Markus 10 ayat 43 berkata, Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Semua orang pasti ingin menjadi terkenal dan dihormati. Namanya menjadi masyur dan besar. Keinginan ini wajar dan manusiawi. Yesus senang dengan hal itu. Namun, barang siapa yang ingin menjadi besar harus memenuhi sebuah persyaratan yakni harus bisa menjadi pelayan. Ironi memang, kok orang mau menjadi besar harus bisa melayani. Bukankah kalau sudah terkenal sejatinya harus dilayani, orang terkenal harus dihormati dan diagungkan, kontradiksi kelihatannya. Namun Yesus mengatakan hukum terbalik, Kalau mau besar ya melayanilah, sebab dengan mau dan bersedia melayani maka dirinya menjadi hamba yang menolong orang itulah kebesaran sejati. Ketika kita melayani orang dengan kerendahan hati dan tulus ikhlas itulah orang besar dan termasyur. Dari nas hari ini kita bisa belajar bahwa setiap orang bisa menjadi besar. Karena setiap orang bisa melayani, kita tak perlu gelar sarjana untuk bisa melayani. Kita tak perlu membuat satu kalimat yang sempurna untuk bisa melayani. Kita tak perlu mengetahui tentang Plato dan Aristoteles untuk bisa melayani. Kita hanya perlu sebuah hati yang penuh kasih karunia dan jiwa yang digerakkan oleh kasih Yesus untuk mau melayani sesama. Ketika murid-murid Yesus bertengkar tentang siapa di antara mereka yang akan menduduki tempat terhormat di surga. Yesus berkata kepada mereka, Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagaimanakah dengan kita? Seperti itukah pemahaman kita tentang keagungan? Apakah kita melayani dengan gembira saat melakukan pekerjaan yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain? Apakah tujuan kita melayani adalah untuk menyenangkan Tuhan dan bukan untuk mendapatkan pujian? Jika kita bersedia menjadi seorang pelayan, hidup kita akan memuliakan Tuhan yang sungguh agung. Tak ada pelayanan yang dipandang kecil, ataupun terlalu besar, meski seluruh bumi diraihnya. Hal itu kecil jika demi kemuliaan diri sendiri, dan itu besar jika seturut kehendak Tuhan. Perbuatan sederhana yang dilakukan demi nama Kristus merupakan perbuatan yang sungguh agung. Karena itu, jadilah pelayan yang rendah hati, karena itulah orang besar yang sejati. Melayani bukan untuk dilayani, Markus 10 ayat 45 berkata, Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kedatangan Yesus ke dunia ini hanya untuk melayani bukan untuk dilayani. Pengajaran ini hendak menjadi gaya hidup kita sebagai hambanya. Melayani dapat mencakup pelayanan di hadapan umum seperti berkotbah dan mengajar. Tetapi dapat juga mencakup pelayanan di belakang layar seperti misalnya menjemput mereka yang tidak memiliki kendaraan ke gereja. Memimpin kelas balita, mencuci piring-piring kotor selesai acara ramah tamah dan memarkir kendaraan di halaman gereja. Melayani dapat terlihat nyata di hadapan orang banyak seperti memimpin nyanyi. Tetapi dapat pula tidak terlihat oleh orang banyak seperti mengatur kursi gereja. Tuhan menghendaki setiap orang percaya melayani. Ketika Tuhan memanggil orang-orang pilihannya, Ia tidak memanggil mereka untuk menganggur saja. Sewaktu kita dilahirkan kembali dan dosa-dosa kita diampuni, Darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan hati nurani kita. Supaya kita dapat melayani Allah yang hidup, Layanilah seorang akan yang lain. Itu adalah amanat bagi setiap orang Kristen lahir baru. Tentu saja, adanya motif yang benar-benar sangatlah penting dalam melaksanakan pelayanan bagi Tuhan. Yang sangat mengagumkan adalah kehadiran Tuhan kita di dunia semata-mata untuk melayani dan menjadi pelayan bagi manusia. Pelayanan terbesar yang Yesus lakukan bagi kita adalah mengorbankan nyawanya agar kita diselamatkan. Ada pun bentuk pelayanan kita di dunia ini adalah melakukan tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita Dan meneladani kehidupan Kristus selama hidupnya di dunia. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah melayani Tuhan merupakan pilihan atau tujuan hidup kita? Ada beberapa pelajaran yang kita dapat dari Nas hari ini, yakni Pertama, kita diciptakan untuk melayani Allah Alkitab berkata, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita Hal-hal yang baik inilah pelayanan kita Kapanpun kita melakukan hal yang baik terhadap orang lain Asalkan kita melakukannya untuk Tuhan, kita sebenarnya sedang melayani Allah Kedua, kita diselamatkan untuk melayani Allah Allah menebus kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan kudusnya Kita tidak diselamatkan oleh pelayanan, tetapi kita diselamatkan untuk pelayanan Dalam kerajaan Allah, kita memiliki sebuah tempat, sebuah tujuan, sebuah peran, sebuah fungsi untuk dilaksanakan Ini memberi arti dan nilai yang luar biasa kepada kehidupan kita Yesus harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk membeli keselamatan kita Kita tidak melayani Allah karena rasa bersalah atau ketakutan atau bahkan kewajiban Tetapi karena sukacita dan ucapan syukur yang dalam atas apa yang telah dia kerjakan bagi kita Kita berhutang nyawa kepadanya melalui keselamatan Masa lalu kita telah diampuni Masa kini kita diberi makna Dan masa depan kita dijamin Istilah lain dalam bahasa Inggris untuk melayani Allah yang salah dimengerti oleh banyak orang adalah ministri Pelayanan sebagai gembala atau pendeta Ketika sebagian orang mendengar kata pelayanan Mereka berpikir tentang gembala, pendeta, dan rohaniwan profesional Tetapi Allah berkata setiap anggota keluarganya merupakan seorang pelayan Di dalam Alkitab, kata hamba dan pelayanan adalah sinonim Seperti halnya servis dan ministri Jika Anda seorang Kristen, Anda merupakan seorang pelayan dan Anda melayani Ketiga, kita dipanggil untuk melayani Allah Ketika bertumbuh, kita mungkin mengira bahwa dipanggil oleh Allah Allah merupakan sesuatu yang hanya dialami oleh para misionaris Gembala, dan pekerja gereja purna waktu lainnya Tetapi Alkitab berkata bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk melayani Panggilan kita untuk keselamatan meliputi panggilan Anda untuk melayani Keduanya sama Tidak peduli apa pekerjaan atau karir kita Kita dipanggil untuk pelayanan Kristiani purna waktu Seorang Kristen yang tidak melayani merupakan sebuah pernyataan yang bertentangan Setiap kali kita memakai kemampuan-kemampuan yang diberikan Allah untuk menolong orang lain Kita sedang memenuhi panggilan kita Keempat, kita diperintahkan untuk melayani Allah Bagi orang-orang Kristen, pelayanan bukanlah pilihan Sesuatu untuk dimasukkan ke dalam jadwal kita jika kita bisa menyediakan waktu Pelayanan adalah inti kehidupan Kristen Yesus datang untuk melayani dan untuk memberi Dan kedua kata kerja tersebut seharusnya juga menjadi ciri kehidupan kita di dunia Kita seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan masalah Apa yang kita lakukan dalam melayani Yesus sehingga kita dapat duduk dalam kemuliaannya Pertama, memberi diri Tentu tugas pertama kita dalam melayani adalah meberi diri Tidak mungkin orang mau melayani Namun tidak mau memberi diri Saya teringat dalam pelayanan gereja ada majelis yang melayani namun tidak memberi diri Dia menganggap jabatan itu adalah kekuasaan Demikian juga dalam organisasi ada nama tapi tidak memberi diri Yesus dalam pelayanan memberi diri dengan sungguh-sungguh Kedua, melayani dengan hati Ada sebuah lagu rohani, hati sebagai hamba Artinya dia memberi diri melayani dengan hati yang sungguh-sungguh Bahkan melupakan jabatan yang diembannya Status sosialnya untuk melayani Tuhan Yesus juga meninggalkan jabatan kealahannya Dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dalam melayani Ketiga, seturut dengan kehendak Bapak di sorga Dalam melayani bukan kehendak diri kita yang dikedepankan Namun kehendak Tuhan sendiri Dalam Yohanes 15 ayat 16 Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku Diberikannya kepadamu Karena itu, layanilah setiap orang sebagai bukti bahwa kita melayani Tuhan Apa yang diajarkan Alkitab tentang keserakahan? Keserakahan adalah hasrat egois yang menginginkan lebih banyak dari sesuatu Yang pada umumnya adalah kekuasaan atau harta Ada berbagai himbauan dalam Alkitab terkait keserakahan dan keinginan bergelimang harta Yesus menghimbau, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon Apakah Yesus berusaha mengumpulkan uang? Tidak Sebaliknya, ia menjadi miskin demi kita dan malah ia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya Yesus juga tidak mengejar kekuasaan Sebaliknya, ia mengajar Tidaklah demikian di antara kamu Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Keserakahan serta ketamakan adalah perangkap yang membinasakan Akar segala kejahatan ialah cinta uang Dan umat Kristen dihimbau Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan Keinginan memiliki milik orang lain Atau keinginan yang berlebihan atau keserakahan adalah berhala Efesus 5 ayat 5 mengajar Karena ingatlah ini baik-baik Tidak ada orang sundal Orang cemar atau orang serakah Artinya penyembah berhala Yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah Ibrani 13 ayat 5 menyampaikan prinsip yang perlu kita pegang Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Yang jadi masalah adalah cinta uang, bukan uang itu sendiri Cinta akan uang adalah dosa karena menghalangi penyembahan Allah Yesus telah mengajar bahwa sangat sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah Ketika penguasa muda yang kaya menanyakan cara memperoleh kehidupan kekal kepada Yesus Yesus menyuruhnya menjual semua miliknya dan membagikannya kepada fakir miskin Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu Pergilah ia dengan sedih Sebab banyak hartanya Dengan menyuruhnya melepaskan semua hartanya Yesus sedang menekankan masalah utama orang muda itu Keserakahan atau cinta uang Pria itu tidak dapat mengikuti Kristus karena ia sedang mengikuti uang Kasihnya akan dunia ini menghalangi kasihnya akan Allah Keserakahan tidak dapat dipuaskan Seringkali, semakin banyak yang kita peroleh, semakin banyak yang kita inginkan Harta benda milik kita tidak dapat melindungi kita Baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan kekal Perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang bebal dalam Lukas 12 ayat 13-21 menekankan ajaran ini Sekali lagi, uang atau harta kekayaan bukanlah masalahnya Masalahnya adalah sikap kita seputar uang atau harta kekayaan Ketika kita menempatkan kepercayaan kita dalam uang atau keranjingan mendapatkan lebih banyak Kita gagal memuliakan Allah dan menyembah dia sebagaimana mestinya Kita harus melayani Allah Bukan menghabiskan waktu kita berupaya menjadi kaya Hasrat kita seharusnya mengumpulkan harta di surga Dan tidak khawatir tentang makanan atau minuman atau pakaian Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Makna kedatangan Yesus Markus 10 ayat 45 berkata Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Nas hari ini menggambarkan inti ajaran Yesus tentang pelayanan dan pengorbanan dirinya Pada ayat-ayat sebelumnya dalam Markus 10 Para murid Yesus sedang berdebat tentang siapa di antara mereka yang terbesar Mereka mungkin masih memiliki pemahaman tentang kerajaan yang berarti kekuasaan dan kedudukan yang tinggi Tetapi Yesus mencoba mengubah pemikiran mereka tentang apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam hidup sebagai pengikutnya Ayat Markus 10 ayat 45 adalah jawaban Yesus terhadap perdebatan tersebut Dalam ayat ini, Yesus mengungkapkan bahwa tujuan kedatangannya ke dunia bukan untuk menjadi raja yang dilayani Melainkan untuk menjadi pelayan yang memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang Dengan kata lain, Yesus datang untuk mengabdi kepada orang lain dan untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi dosa manusia Pesan ini adalah bagian penting dari ajaran Yesus tentang kerajaan Allah Ia mengajarkan bahwa yang terbesar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang melayani orang lain dengan penuh kasih dan rendah hati Ia mengajarkan bahwa hidup sebagai seorang pengikutnya harus diisi dengan pelayanan kepada sesama dan pengorbanan diri Sebagaimana Yesus sendiri mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa manusia Jadi, latar belakang dari ayat Markus 10 ayat 45 adalah untuk mengingatkan para murid dan kita sebagai pembaca Alkitab Bahwa sikap pelayanan dan pengorbanan adalah nilai-nilai inti dalam kerajaan Allah Dan kita harus mengikuti teladan Kristus dengan menjadi hamba dan melayani sesama dengan penuh kasih Apa yang hendak direnungkan dari Nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa pesan penting yang perlu direnungkan Pertama, sikap pelayanan Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya sikap pelayanan dalam hidup Yesus mengajarkan bahwa sebagai pengikutnya Kita seharusnya memiliki hati yang mau melayani orang lain Bukan hanya mencari pelayanan bagi diri sendiri Sikap pelayanan ini mencakup membantu, memberi, dan peduli terhadap kebutuhan orang lain Kedua, kesederhanaan Pernyataan ini juga menekankan kesederhanaan Yesus, meskipun memiliki kedudukan dan kuasa yang luar biasa sebagai anak manusia Datang ke dunia bukan untuk meminta agar dilayani Tetapi untuk melayani, ini adalah contoh besar tentang bagaimana kita seharusnya rendah hati dan tidak sombong dalam menjalani hidup Ketiga, pengorbanan Yesus menyebutkan bahwa dia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Ini merujuk kepada pengorbanannya disalib untuk menebus dosa manusia Pernyataan ini mengingatkan kita akan kasih karunia dan pengorbanan Yesus yang besar Serta mengajak kita untuk menghargai dan mengikuti contohnya dalam pengorbanan untuk kepentingan orang lain Keempat, kerajaan Allah Pernyataan ini juga mengingatkan kita tentang kerajaan Allah Dalam kerajaan Allah, pelayanan dan pengorbanan adalah nilai-nilai inti Oleh karena itu, sebagai pengikut Yesus Kita diundang untuk membangun dan menghidupi kerajaan ini di dunia ini Dengan cara hidup yang mencerminkan pelayanan dan kasih kepada sesama Dalam keseluruhan, pernyataan dalam Markus 10 ayat 45 mengajak kita untuk merenungkan sikap pelayanan Kesederhanaan, pengorbanan, dan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita Karena itu, renungan ini mengingatkan kita untuk menjalani hidup dengan hati yang penuh kasih Dan melayani sesama dengan rendah hati Sebagaimana teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus Doa saya menyertai saudara sekalian Marilah kita menyampaikan doa syafaat Tuhan Yesus yang baik Tunjukkanlah bagaimana aku dapat menggunakan posisiku untuk melayani orang lain bagimu Amin Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan Terima kasih telah menonton Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini Semoga menjadi berkat dalam hidup kita Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini Marilah kita berdoa Selamat pagi Bapak Malam hari telah berganti pagi Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami Bapak surgawi Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain Supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku Pada saat aku membutuhkan Berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku Melalui orang-orang yang mengasihimu Bukan karena kami pantas atau layak Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada Sebagaimana kami ada di pagi hari ini Terima kasih Tuhan Atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan Amin Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua Bahwa tuntunan dari roh kudus Akan selalu memberi jalan keluar Bagi setiap permasalahan hidup kita Dan memberi kedamaian di hati kita Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini Amin Shalom Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani